Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Ikhwan Salani Dalam video ini kita akan mengetahui Bagaimana cara mempelajari Dua bahasa sekaligus Yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris Dengan metode yang efektif Dan efisien Oke langsung saja Sebenarnya ada pertanyaan yang paling mendasar Yang harus kita jawab sebelum Mempelajari sebuah bahasa asing Yaitu untuk apakah kita mempelajari Bahasa tersebut Ketika kita menjawab Saya ingin mempelajari bahasa Inggris Misalnya Untuk supaya lancar Speaking berbahasa Inggris Nah kemudian pertanyaan berikutnya Apa yang sudah anda lakukan Untuk lancar berkomunikasi Dalam bahasa Inggris Mungkin kita menjawab Saya sudah menghapal Rumus-rumus Ataupun grammar Dalam bahasa Inggris Saya juga sudah banyak sekali Menghapal vocabulary Dalam bahasa Inggris Tetapi kenyataannya Kita tetap gagap Ataupun tetap tidak bisa Berkomunikasi Atau berbicara Dalam bahasa Inggris Seperti yang kita harapkan Nah disini sebenarnya Ada kesalahan Di dalam cara kita Mempelajari bahasa asing tersebut Dimana kesalahan itu Saksikan setelah yang satu ini Oke terima kasih Masih bersama kami Kita lanjutkan Nah yang perlu kita ketahui Di dalam setiap Bahasa Bahasa apapun itu Termasuk bahasa Arab Bahasa Inggris Bahasa Cina Bahkan bahasa Indonesia sendiri Ada hal yang penting Yang pertama adalah Sistem Nah di dalam setiap bahasa itu Ada yang namanya sistem Aturan-aturan Rules Ataupun konsep Di dalamnya Yang pertama adalah grammar Grammar ini dalam bahasa Arab Disebut Qawahidun Lugoh Qawahidun Lugoh Dalamnya ada pelajaran Anakmu Kemudian ada Solve Kemudian dalam Setiap bahasa Pasti juga Ada yang namanya vocabulary Vocabulary Atau dalam bahasa Arab Disebut dengan Mufrodalis Nah kemudian Selanjutnya Ada yang namanya Pronunciation Pronunciation ini adalah Bagaimana kita mengucapkan Sebuah bahasa Dialek Ataupun Logat Karena dalam bahasa Inggris Sendiri Ada yang namanya British English American English Dan dalam bahasa Arab Sendiri Mungkin Ada yang namanya Arab Fushah Arab Amyah Dan register Register ini adalah Persoalan polite Impolite Kemudian pantas Atau tidak pantas Karena dalam bahasa Dalam setiap bahasa Juga Ada dia yang Ketika diucapkan Itu sudah pas Tetapi Dalam susunan grammar Itu tidak pas Atau sebaliknya Ketika dalam grammar Sudah pas Tetapi ketika diucapkan Juga Tidak Tidak Pas Oke Nanti akan kita pelajari Nah Keempat elemen ini Bisa kita kuasai Itu yang pertama Adalah understand 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 Atau Tafhim Kalau dalam bahasa Arabnya Kita harus menguasai dulu Apa sebenarnya grammar Susunan dalam bahasa Arab Atau bahasa Inggris Susunan-susunannya harus kita pahami Urutan-urutannya Perubahan-perubahan kata Dan lain-lain Kemudian kita Setelah paham Kita belajar untuk menggunakannya Kita use Kita belajar menggunakannya Dalam Kita aplikasikan Dalam Sebuah kaliman Kemudian yang terakhir adalah Drill Drill ini semacam examination Kita lakukan latihan-latihan kecil Kita Korek-korek Kita otak atik Sehingga kita betul-betul paham Kemudian kita akan menjadi expert Dalam bahasa Nah elemen yang kedua Yang ada dalam bahasa Yaitu adalah skills Listening Speaking Reading Writing Keempat hal ini Merupakan Sebuah urutan ya Menurut saya Sebuah urutan Bagaimana cara kita Mempelajari bahasa Asing tersebut Kita mulai mendengar Kemudian bercakap-cakap sedikit Dan kemudian kita mulai Dengan literasi Membaca buku Dan kemudian kita Bisa menuliskannya Nah Keempat hal ini Bisa kita kuasai Hanya satu jalan Yaitu dengan cara Practice Practice Latihan Ketika kita ingin Lancar Berbicara Bahasa Inggris Kita harus sering Ngomong bahasa Inggris Nah Kembali ke pertanyaan awal Apa tujuan kita Menguasai bahasa asing tersebut Kalau kita menjawab Speaking Dan Cara belajar kita Adalah Menghapal Grammar Ataupun vocabulary Tentu tidak nyambung Tidak bisa Kalau kita Speaking Tentunya kita harus Banyak latihan Ada seorang Pedagang asungan Dan ada seorang Sarjana bahasa Pedagang asungan ini Karena dia berjualan Di tempat wisata Sering berkomunikasi Dengan turis-turis Manca negara Sehingga dia begitu Lancar bahasa Asingnya Dan akhirnya Menjadi Seorang Pemandu wisata Di tempat itu Sebaliknya Seorang sarjana bahasa Banyak menghapal Grammar Ataupun vocabulary Bahasa Tetapi tidak pernah Berkomunikasi Bahasa asing Tersebut Sehingga dia Tidak menjadi Apa-apa Jadi Intinya Untuk lancar Komunikasi Dalam bahasa asing Maka kita harus Banyak latihan Untuk lancar Mendengarkan Juga kita harus Banyak latihan Bukan dengan Cara menghapal Kosa kata Nah demikian Semoga bermanfaat Di dalam kelas-kelas Berikutnya nanti Kita akan mencoba Membandingkan Bahasa Arab Dan bahasa Inggris Artinya Kalau Anda sudah Mempelajari bahasa Arab Dan ingin Mempelajari bahasa Inggris Anda akan bisa Mengetahui Perbandingan-perbandingannya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!